Jodoh si Matukeranjang jilid sembilan belas. Benar sekali, lo suhu. Aku adalah si yang ke Anciheng, katanya dan dia melihat betapa kakek gundul itu memandang ke arah lengan kirinya yang buntung sebatas siku. Omi Tobut. Bagus kalau begitu, tidak sia-sia perjalanan kita jauh-jauh ke sini, bantok, selaksa racun kata si gendut kepada kawannya yang nampak semakin burung. Sudah ku katakan, kita tentu berhasil. Akan tetapi mereka sedang merayakan pernikahan, sebaiknya lain kali saja kita datang lagi, kata si kurus tinggi. Tidak enak mengganggu orang yang sedang berpesta, hektok, racun hitam mendengar percakapan itu. Siang ke Anciheng segera berkata, marilah, jiwi suhu, silakan masuk dan menjadi tamu kehormatan kami, menerima hidangan kami dan menambah doa restu untuk putri kami yang sedang melangsungkan pernikahannya. Tidak hanya, silakan, jiwi lo suhu, kata pula Tuan Huicu dengan ramah walaupun di dalam hatinya, nyonya ini merasa penasaran sekali dengan sikap dua orang kakek itu yang aneh dan tidak sopan. Kakek gendut itu tertawa. Hahaha, tidak perlu kalian menjamu kami. Ketahuilah, Siang ke Anciheng, kedatanganku ke sini adalah untuk menangkapmu. Tentu saja Siang ke Anciheng dan Tuan Huicu terkejut mendengar ini, juga para tamu yang duduk dekat pintu mendengar ini dan mereka pun berbisik-bisik, sehingga bisikan itu akhirnya terdengar oleh sepasang mempelai. Pek Han Siang dan Siang ke Anciheng terkejut sekali, dan biarpun tidak pantas bagi sepasang mempelai yang sedang duduk bersanding itu untuk bangkit sebelum waktunya, mereka tidak penuli dan keduanya sudah bangkit dan mendekat ke pintu. Demikian pula Pek Kong dan istrinya Siaw Bwe, Pek Ibu dan lima orang tokoh pimpinan Pek Simpang bangkit dan mendekat ke pintu. Mereka adalah keluarga pengantin pria, besan dari tuan rumah, maka tentu saja mereka harus ikut menjaga keamatan pesta pernikahan itu. Dengan sikap tenang, Siang ke Anciheng yang mendengar ucapan kakek gendut itu lalu berkata, Lo Cian Pwe siapakah dan mengapa pula Lo Cian Pwe datang hendak menangkap aku biarpun kini di dekat pintu telah berkumpul banyak orang, di antaranya sepasang mempelai dan keluarga mempelai pria, kakek gendut itu tidak peduli dan dia pun bicara dengan lantang seperti seorang hakim yang mengadili seorang terdakwa. Siang ke Anciheng, ingatkah hengkau kepada Cenggok Hawesio, ketua cabang Siaw Limpai di luar kota Yeusu, di tepi sungai Cinsa tak begitu jauh dari sini pendekar yang lengan kirinya buntung itu mengerutkan alisnya, menduga-duga siapa orang ini dan apa hubungannya dengan Siaw Limpai? Akan tetapi dia menjawab dengan tegas. Tentu saja aku masih ingat dengan baik kepada suhu Cenggok Hawesio, Omi Tawut. Bagus sekali kalau begitu. Tentu engkau mau pula mengakui bahwa Cenggok Hawesio telah meninggal dunia karena engkau. Karena ulahmu, murid yang murtad senyum itu menghilang dari wajah yang menghitam, dan matu itu mencorong. Siang Kuan Cikeng tidak merasa heran mendengar bahwa Cenggok Hawesio telah meninggal dunia karena memang Hawesio itu sudah tua. Akan tetapi dia merasa terkejut dan penasaran mendengar tuduhan bahwa Hawesio tua itu mati karena ulahnya. Locian PWE, bicaralah yang jelas. Memang aku mengenal baik mendiang suhu Cenggok Hawesio, bahkan aku menjadi muridnya untuk mempelajari soal agama, Akan tetapi aku tidak merasa telah menyebabkan kematiannya. Bahkan aku baru tahu sekarang bahwa dia telah merunggal dunia. Hehehe, kalau kami tahu sejak dahulu, jangan harap engkau akan dapat hidup sampai hari ini. Sayang kami tahu setelah terlambat. Kami datang ke kubil itu dan mendapatkan Cenggok Hawesio sudah tinggal tulang dan kulit, bahkan dia mati dalam pelukan kami. Dan dari para Hawesio di sana, kami mendengar tentang kematiannya. Siang Kuan Cikeng, dahulu engkau sebagai seorang muda datang kepada Cenggok Hawesio bersama seorang wanita bernama Toan Hoicu, Akulah Toan Hoicu yang datang bersama dia ke kuil Siaulimpai. Tiba-tiba Toan Hoicu berkata dengan nada ketus. Aha, kiranya keduanya berada di sini dan menjadi suami istri, ya? Omi Tohut, ini memudahkan pekerjaan Pinceng, aku. Nah, bersiaplah kalian berdua untuk ikut dengan kami ke kuil Siaulimpai itu, untuk menebus dosa dan menerima hukuman atas perbuatan kalian. Kalian telah mengotori kuil, kalian menodai kesucian kuil sehingga Cenggok Hawesio menghukum kalian. Akan tetapi hal itu membuat dia menyesali dirinya sendiri sehingga selama bertahun-tahun dia menyiksa diri, bertapa di dalam ruangan tertutup dan akhirnya berpuasa sampai mati. Kalian harus menebus dosa Siang Kuan Cikeng dan Toan Hoicu termenung sejenak mendengar ucapan itu. Teringat mereka akan semua peristiwa yang terjadi 24 tahun yang lalu itu. Siang Kuan Cikeng merasa bahwa dia adalah keturunan seorang datuk susat, yaitu si iblis buta, sedangkan Toan Hoicu lebih lagi, karena ayah ibunya adalah raja dan ratu iblis. Keduanya saling jatuh cinta, kemudian karena ingin membersihkan diri, mereka bersepakat untuk menebus dosa-dosa orang tua mereka di dalam kuil Siaulimpai yang dipimpin oleh Cenggok Hawesio. Mereka diterima sebagai murid untuk mempelajari agama dan bersama di menebus dosa. Akan tetapi, kecantikan Hoicu agaknya membuat Cenggok Hawesio lupa diri. Nafsu telah mencengkeramnya, mendatangkan gairah dan dia mendekati Hoicu. Akan tetapi, Hoicu yang mencinta Siang Kuan Cikeng dan telah menyerahkan jiwa raganya, tentu saja menolak. Hal ini membuat Cenggok Hawesio menjadi marah dan dendam. Dia lalu menjatuhkan hukuman kepada kedua orang muda itu, dan mengharuskan mereka bertapa di ruangan terpisah selama 20 tahun. Baru dengan kera demikian, kotoran dari dosa orang tua mereka akan dapat terhapus. Mereka berdua mentaati hukuman itu, biarpun secara diam-diam mereka pernah berhubungan sebagai suami istri. Terlahirlah Siang Kuan Bilian yang terpaksa mereka titipkan ke sebuah dusun, kepada seorang penduduk. Dengan kepandaian mereka yang tinggi, tidak sukar bagi mereka untuk sewaktu-waktu menengok anak mereka. Akan tetapi kemudian Bilian diculik datuk jahat dan menjadi murid para datuk, dan baru setelah gadis itu dewasa maka dapat bertemu kembali dengan mereka, berkat bantuan Pek Han Siong, murid mereka. Dan kini, tiba-tiba saja muncul dua orang pendepa aneh ini yang menyalahkan mereka karena kematian Cenggok Hwasyu yang sudah tua. Locian PWE, kami tidak pernah melakukan pelanggaran dan selalu mentaati mendiang suhu Cenggok Hwasyu. Kami tidak tahu menahu tentang kematiannya, dan kalau dia mati tua dan mati karena bertapa, kenapa harus menyalahkan kami Om Itohut? Kalau tidak karena olah kalian, tidak mungkin beliau mati dalam keadaan tersiksa lahir batin seperti itu. Kalian harus dihukum. Penasaran tanda seru teiba-tiba kakek petkibu yang sejak tadi mendengarkan saja, berseru marah dan dia pun menghampiri dua orang pendepa itu. Si gendut memandang kepadanya dan mulutnya menyeringai sadis. Hem, siapapun juga tidak boleh mencampuri urusan kami. Orang luar yang lancang akan celaka, hem, Hwasyu sombong, aku bukan orang luar. Bahkan aku heran sekali kalau engkau mengaku hendak mengurus tentang Cenggok Hwasyu. Aku kenal baik Cenggok Hwasyu karena dia adalah saudara seperguruanku, dia murid keponakan mendiang ayahku, Pek Ahun. Siang Kuan Cikeng tidak mempunyai kesalahan apa-apa, dan kalau Cenggok Hwasyu mati tua dalam pertapaannya, kenapa harus menyalahkan? Akulah saksinya bahwa suhu Siang Kuan Cikeng tidak bersalah. Tiba-tiba Pek Ahun Syong berseru dengan tenang dan juga menghadapi dua orang pendepa itu. Si gendut melemparkan senyumnya. Dan siapa pula engkau? Bukankah engkau mempelai prianya tanyanya sambil memandang pakaian Han Siong, pakaian pengantin? Benar. Aku adalah Pek Han Siong, dan aku murid suhu Siang Kuan Cikeng dan Subo Toan Hoicu yang kini menjadi mertuaku. Aku juga bekas murid di kuil Siau Lim Siang dipimpin mendiang Cenggok Hwasyu. Aku pernah berkunjung ke sana setelah suhu dan subo bebas dari hukuman di kuil itu, dan Cenggok Hwasyu sendiri yang mengatakan bahwa dia telah merasa menyesal karena menghukum suhu dan subo tanpa salah. Kalau dia mati karena penyesalan, hal itu bukanlah kesalahan suhu dan subo Siang Kuan Cikeng melangkah maju dan menghadapi keluarga Pek, dan mohon agar mereka mundur. Biarlah kami yang akan menghadapi semua urusan ini, katanya. Lalu dia menghadapi dua orang pendepak itu dan berkata, Jiwi datang dengan tuduhan-tuduhan dan tuntutan, akan tetapi kami belum mengetahui siapakah Jiwi sebenarnya dan apa hubungan Jiwi dengan Cenggok Hwasyu. Maka kini menuntut kami, sebut saja aku Hektok Siansu, Dewa Racun Hitam, dan dia ini Suheng Kuban Tok Siansu, Dewa Racun Selaksa. Ketahuilah, Siang Kuan Cikeng bahwa dahulu kami pernah menjadi tokoh-tokoh sesat. Kami disadarkan oleh Cenggok Hwasyu, bahkan setelah diajar agama, beliau mengirim kami berdua ke India untuk memperdalam ilmu. Kami berhutang budi yang lebih besar daripada nyawa kepada Cenggok Hwasyu. Sampai puluhan tahun kami memperdalam ilmu di dunia barat dan dengan penuh kerinduan akhirnya kami pulang ke kuil. Dan apa yang kami temukan? Cenggok Hwasyu yang tinggal kulit dan tulang, napasnya tinggal satu-satu dan dia meninggal dalam rangkulan kami. Dan dari para Hwasyu kami mendengar tentang engkau dan isterimu. Nah, kami segera mencarimu dan akhirnya saat ini kita dapat berhadapan, Siang Kuan Bilian sejak tadi hanya mendengarkan saja, akan tetapi kini ia tidak lagi dapat menahan kemarahannya. Ia melompat ke depan, lengkap dengan pakaian pengantin dan tangan kirinya bergerak, telunjuknya menunjuk ke arah hidung pendeta gendut itu. Kalian pendeta-pendeta sesat. Selama ini, kalau kalian memperdalam ilmu tentang agama, tentu kalian menjadi manusia-manusia yang arif bijaksana dan budiman. Akan tetapi kalian pulang sebagai iblis-iblis penuh dendam, bahkan julukan kalian juga racun. Jelas, yang kalian pelajari dan perdalam selama ini hanyalah ilmu iblis bentakan Bilian ini memang tepat sekali dengan suara hati mereka yang hadir, yang juga menduga demikian setelah mendengar cerita pendeta gendut, dan agaknya Siang Kuan Bilian sudah akan menerjang maju menyerang dua orang pendeta, siap dibantu oleh Hon Siong. Akan tetapi melihat ini, Siang Kuan Cik yang cepat melompat ke depan dan mencegah sepasang mempelai itu turun tangan. Kalian mundurlah. Tidak baik bagi kalian yang sedang melangsungkan pernikahan untuk berkelahi. Urusan ini merupakan pribadi, biar kami berdua saja yang menghadapinya, katanya. Benar, orang lain harap jangan mencampuri. Kami berdua masih sanggup menghadapi dua orang iblis berjubah pendeta ini kata pula Tuan Huichu dan dari ucapannya itu saja jelaslah bahwa nyonya ini juga sudah marah bukan main. Hanya Cik yang yang tetap tenang. Kini dia menghadapi si gendut, lalu bertanya, Jiwi Lociampual, kami suami istri tidak merasa bersalah, Alen karena itu, kami pun menolak untuk menjadi tangkapan Jiwi dan tidak mau mengikuti Jiwi pergi. Nah, itulah keputusan kami dan terserah kepada Jiwi, si gendut itu tertawa dan menoleh kepada si kurus. Hehehe, bantok, sudah kita duga bahwa mereka akan berani membantah dan melawan kita. Si kurus nampak makin muram dan dia menarik napas panjang beberapa kali sebelum menjawab, Air, hektok, sudahlah jangan ganggu mereka. Mereka sedang merayakan pernikahan anak mereka, kenapa diganggu? Sebaiknya kita pulang saja dan kita mengadakan sembelah yang an besar untuk suhu cenggok kawesio, agaknya pendeta kurus yang kepalanya berambut tipis itu berbeda pendapat dengan kakek gundul yang menjadi setenya. Dia nampak malas dan tidak bergairah. Hei, suheng bantok, apakah engkau takut melawan bocah berlengan buntung sebelah ini mendengar ucapan itu, si tinggi kurus yang tadinya bermalas-malasan dan seperti orang mengantuk, seketika terbangun semangatnya dan dia memandang marah kepada sutenya, Hektok, jangan senak perut gendutmu saja engkau bicara. Aku takut. Biar orang tua dia ini, si iblis buta bangkit dari kubur dan membantunya mengeroyoku, aku masih tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa banyak cakap lagi? Bantulah aku untuk menangkap dia dan membawanya ke kuil untuk menerima hukuman. Ini merupakan tugas kita membalas budi mendi yang cenggok kawesio kata si gendut. Mendengar ini, si tinggi kurus lalu melangkah maju menghadapi si yang ke anci keng. Pendekar ini diam-diam terkejut. Kiranya dua orang aneh ini sudah menyelidiki secara mendalam tentang dirinya sehingga tahu pula bahwa dia adalah putra si iblis buta. Si yang ke anci keng, sebaiknya engkau menyerah saja dan ikut dengan kami ke kuil. Tidak ada gunanya engkau melawanku. Ingat, selama empat puluh tahun kami menggembeleng diri dan memperdalam ilmu-ilmu kami. Engkau takkan menang, bahkan mungkin terluka parah kalau berani melawan aku kata si tinggi kurus dengan suaranya yang kecil seperti suara wanita. Pendeta siluman, kami akan menghajarmu lima orang pimpinan pek simpang, yaitu para pembantu dari pekong ketuanya, tiba-tiba saja menerjang maju. Mereka sebagai tamu-tamu dan pengiring pengantin pria, menjadi marah sekali melihat ada orang-orang yang membuat kacau, mengganggu perayaan pernikahan itu. Mereka merasa tidak enak sekali kalau berdiam diri saja, maka melihat pendeta gendut yang seolah-olah menjadi biang keladinya karena si kurus tadi kelihatan enggan berkelahi, kini menerjang ke arah si gendut dengan serentak. Mereka tidak menggunakan senjata, hanya menyerang dengan pukulan dan tamparan. Akan tetapi karena mereka adalah tokoh-tokoh pek simpang yang tinggi tingkatnya, yaitu pembantu-pembantu ketua, maka serangan mereka itu cukup dasyat, apalagi mereka menyerang dengan berbareng sambil menyerang dengan berbareng sambil mengerahkan tenaga. Siang ke Ancikeng terkejut, akan tetapi tidak sempat lagi untuk mencegah karena serbuan lima orang pek simpang itu sama sekali tidak disangka-sangkanya. Bahkan pek ibu dan pekong sendiri pun tidak mengira sehingga mereka pun hanya dapat memandang. Mereka semua menjadi semakin kaget melihat betapa kakek gendut itu masih menyeringai saja, sama sekali tidak membuat gerakan untuk mengelak ataupun menangkis. Maka tentu saja pukulan lima orang pek simpang itu mengenai sasaran dengan tepat dan terdengarlah suara bak-bik-buk seperti orang-orang memukuli sekarung pasir ketika pukulan-pukulan itu mengenai sasaran, yaitu di perut, punggung, dada, lambung dan leher kakek gendut itu. Akibatnya ternyata lebih mengejutkan lagi. Kakek gendut itu masih nampak berdiri sambil menyeringai, bahkan kini terdengar suara tawanya, sebaliknya lima orang yang berhasil menyarankan pukulan mereka kesasaran itu, terjengkang atau terpelanting roboh, berkelojotan dan segera terdiam kaku, mati dengan tubuh berubah menghitam seperti kulit kakek gendut itu. Siang keancik yang terkejut bukan main. Kiranya si gendut hitam itu merupakan orang yang memiliki tubuh yang beracun, luar biasa sekali betapa pukulan itu diterimanya begitu saja dan yang memukul sudah keracunan. Ini merupakan ilmu sesat yang amat jahat dan kejam, padahal pukulan lima orang itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan karena pukulan itu mengandung tenaga sin keng yang cukup kuat. Jangan sentuh tanda seruhan siang berseru ketika melihat tayah dan kakeknya meloncat ke dekat mayat-mayat itu. Untung dia mengeluarkan seruan ini karena orang yang menyentuh mayat-mayat itu terancam bahaya keracunan, setidaknya keracunan kulitnya. Hahaha, jangan salahkan pin ceng, aku. Mereka itu menyerangku, dan mereka mati karena perbuatan sendiri. Memang sudah takdirnya mereka mati, kata si gendut sambil tertawa-tawa. Wajah siang ke ancik yang berubah. Kini dia marah sekali. Dalam pesta pernikahan puterinya terjadi bukan hanya pengacauan, akan tetapi juga pembunuhan walaupun dia juga melihat sendiri betapa lima orang tamu itu tadi menyerang si kakek gendut yang sama sekali tidak menangkis atau balas menyerang. Bagaimanapun juga, lima orang itu adalah tamu-tamunya, bahkan tamu kehormatan karena mereka adalah pengikut-pengikut membelai pria, tokoh-tokoh peksimpang. Dialah yang bertanggung jawab, sebagai cuan rumah. Kalian adalah orang-orang tua, pendeta-pendeta, yang tidak patut dihormati. Kalian iblis-iblis jahat bentaknya dan tubuhnya sudah berkelebat ke depan. Akan tetapi sebelum pendekar ini menyerang si gendut yang telah membunuh lima orang peksimpang, si kurus sudah menyambutnya dengan sambaran tangan ke arah leher. Sambaran tangan yang kurus panjang itu nampaknya tidak bertenaga, akan tetapi nampak sinar hitam dari telapak tangan itu dan taulah Cikeng bahwa si tinggi kurus ini pun mempunyai pukulan beracun, apalagi kalau diingat bahwa julukannya pun Bantok Siansu, dewa selaksa racun. Dia mengelak dengan menarik tubuh atas ke samping, lalu dari samping, tangannya menyambar dengan totokan ke arah lambung. Bantok Siansu dapat mengelak dengan mudah dan membalas lagi, kini kedua orang sakti itu saling serang dengan dasyatnya. Setiap serangan merupakan cengkeramen maut dan kalau mengenai sasaran, tentu akan mematikan. Karena maklum sepenuhnya bahwa lawannya menggunakan hawa beracun yang amat berbahaya, maka siang ke Ancikeng selalu mengandalkan kecepatan dan keringanan tubuhnya untuk mengelak dari setiap serangan, tidak mau menangkis. Juga setiap kali menyerang, dia melindungi jari tangannya dengan sin keng untuk menolak hawa beracun kalau sampai serangannya mengenai tubuh lawan, atau kalau lengannya beradu dengan lengan lawan yang menangkis. Dari setiap kali adu lengan, pendekar ini pun maklum bahwa lawannya benar-benar lihai, memiliki sin kang yang amat kuat, setidaknya tidak kalah kuat olehnya. Puluhan jurus lewat dan mereka sama kuat akan tetapi To'an Hui cuma lumbahwa suaminya terdesak dan ia tahu pula mengapa demikian. Suaminya tidak berani menangkis langsung dan selalu mengelak. Hal ini tentu saja mengurangi kesempatan baginya untuk memperbanyak serangannya dan terdesak lawan. Untuk menghadapi lawan yang ahli racun itu, memang berbahaya sekali menggunakan tangan kosong. Maka, Nyonya ini lalu minta pedang Kuan Im Kiam dari Han Sung dan ia melemparkan pedang itu kepada suaminya sambil berseru. Membunuh hular beracun harus dengan senjata. Terimalah ini Cikeng maklum akan maksud istrinya, Maka dia pun meloncat ke belakang menyambar pedang yang pada saat itu dilontarkan istrinya dengan penuh perhitungan. Setelah pedang Kuan Im Kiam berada di tangan kanannya, Cikeng meloncat turun menghadapi lawannya. Dia adalah seorang gagah yang berjiwa pendekar, Maka dia tidak segera menyerang, Melainkan berkata dengan sikap gagah. Bantok Sian Su, Keluarkan senjata mu si tinggi kurus itu mewek-mewek seperti mau menangis, Padahal maksud hatinya ingin tersenyum mengejek. Memang orang ini tidak bisa menggerakkan mulut untuk tertawa. Kedua ujung mulutnya selalu bergerak ke bawah, Tidak dapat ke atas. Siang Kuan Cikeng, Aku tak pernah menggunakan senjata. Menghadapi seorang muda seperti engkau, Apa perlunya bersenjata? Majulah lihat pedang Kuchikeng membentak dan dia pun mulai menyerang. Kakek tinggi kurus itu mengelak dan menyempok pedang dari samping dengan tangannya. Kakek itu memang lihai sekali. Kedua lengan dan tangannya agaknya memiliki kekebalan sehingga berani menyempok pedang pusaka dari samping. Biarpun tidak langsung menangkis mata pedang, Namun sampokan ini saja sudah membuktikan bahwa lengannya kebal. Kembali mereka, saling serang dengan seru, bahkan lebih hebat daripada tadi. Setelah memegang Kuan Im Kiam, Siang Kuan Cikeng bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayap. Dia memang bersama istrinya telah mewarisi ilmu pedang Kuan Im Kiam Sud yang dasyat, Apalagi ilmu itu dimainkan dengan Kuan Im Kiam, Maka pedang itu berubah menjadi sinar bergulung-gulung. Indah namun berbahaya, lembut namun mengandung kekuatan yang dasyat bukan main. Ilmu itu seperti menggambarkan sifat Dewi Kuan Im. Lemah lembut, luhur budi, namun mengandung kesaktian yang sukar dilawan. Bahkan seorang sakti seperti Bantok Siansu menjadi terkejut dan mulailah dia terdesak. Si gendut Hektok Siansu yang menjadi penonton di pinggir, Memandang dengan metel, terbelalak dan mulutnya lupa tersenyum. Hampir dia tidak percaya. Bagaimana mungkin Suhengnya yang sudah menguasai ilmu yang amat hebat itu Sampai terdesak oleh lawan yang lengannya buntung sebelah itu? Tadinya dia dan Suhengnya amat memandang rendah kepada Siang Kuan Cikeng dan Toan Huicu, Mengingat mereka hanyalah murid-murid Seng Ho Hueso yang tingkat kepandainya jauh di bawah mereka. Akan tetapi, di luar dugaannya Cikeng bukan saja mampu menandingi Bantok Siansu, Bahkan mampu mendesaknya dan membuat Suhengnya itu kini terancam bahaya. Tentu saja dia merasa gelisah. Dia ingin sekali membantu Suhengnya yang kini terancam oleh gulungan es inari yang lembut namun amat kuat itu. Akan tetapi, dia bukanlah seorang bodoh yang sombong begitu saja. Dia dapat melihat kenyataan, dapat mengenal keadaannya dan mempertimbangkannya, menghitungnya masak-masak. Kalau dia membantu Suhengnya, hal itu bukan menguntungkan sihatnya, Bahkan sama dengan melempar dirinya sendiri ke dalam bahaya. Di situ terdapat Toan Hoi Chu yang kabarnya tidak kalah lihainya dibandingkan Cikeng, Apalagi mengingat bahwa wanita itu adalah putri tunggal mendiang Raja Iblis dan Ratu Iblis. Dan di situ masih terdapat pula sepasang mempelai, yaitu putri dan murid suami istri itu, Yang tentu juga lihai, di samping adanya orang-orang teksimpang. Tidak, kalau dia main keroyokan, dia dan Suhengnya akan celaka. Maka, dia menahan diri dan hanya menjadi penonton, dengan hati berdebar penuh kekhawatiran dan ketegangan. Kekhawatiran Hektok Siansu memang beralasan. Pada waktu itu, pertandingan itu sejak dimulai sampai sekarang telah berlangsung seratus jurus lebih dan kini Bantok Siansu sudah terdesak hebat. Beberapa kali dia mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu kedua tangan yang didorongkan ke depan mengeluarkan uap hitam yang berbau busuk, Tanda bahwa uap itu beracun dan jahat sekali. Namun, gulungan sinar pedang itu menghalau uap hitam dan melihat ini, Tuan Huicu, Pekhon Siang, dan Siang Kean Bilian yang mempunyai kepandayan tinggi sudah memperingatkan para tamu untuk menyingkir, menjauhi tempat perkelahian itu karena mereka maklum bahwa uap hitam itu amat berbahaya kalau tersedut atau tersentuh para tamu. Biarpun Bantok Siansu telah mengeluarkan ilmu-ilmu simpanannya yang aneh-aneh dan jahat, namun ilmu pedang itu dapat menghalau semua serangan, bahkan gulungan sinar pedang itu mengurungnya dan membuat Bantok Siansu menjadi sibuk sekali untuk mengelap dan menangkis, bahkan akhirnya tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Beberapa kali dicobanya pula untuk menggunakan ilmu sihir dan beberapa kali Chi Kang terhuyung, terkena pengaruh sihir yang amat kuat walaupun dia sudah mengerahkan sin kangnya. Akan tetapi, Han Xiong yang melihat ini, segera diam-diam membantu Su Hu dan juga ayah mertuanya, dengan kekuatan sihirnya, dia memunahkan daya sihir kakek kurus sehingga Chi Kang tidak terpengaruh lagi. Kakek kurus itu tidak tahu bahwa pemuda mempelai pria itu yang menolak sihirnya, yang terasa olehnya hanya betapa kekuatan sihirnya membalik seperti seekor anjing pemburu yang lari kembali kepada majikannya dengan ekor ditekuk ke bawah. Tentu saja dia menjadi semakin panik dan karena itu, gerakannya mengendur dan kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Chi Kang. Dengan gerakan istimewa, setengah membalik dengan tubuh condong, pedangnya menyambar dan tahu-tahu telah menusuk dan menembus dada bantok Sian Su. Kerap augah ketika pedang dicabutnya cepat-cepat, kakek tinggi kurus itu roboh terjengkang, kedua tangannya mendekap dada dan darah pun bercucuran dari celah-celah jari tangannya. Chi Kang adalah seorang yang sudah lama mengundurkan diri, bahkan seperti mengasingkan diri bersama istrinya, menjauhi dunia Kang Ou dan menjauhi kekerasan. Kini, melihat betapa pedangnya menembusi dada seorang lawan yang tadinya sama sekali tidak dikenalnya, bahkan tidak ada urusan apapun antara mereka, menjadi terkejut dan menyesal bukan Ming. Ah, maafkan aku katanya dan dia pun berlutut di dekat tubuh yang rebah terlentang itu. Ayah, jangan teriak Bilian, dan Hon Song juga menubruk ke depan. Namun terlambat. Kedua tangan yang berlumuran darah dan yang tadi mendekap dada yang tertembus pedang, tiba-tiba menyambar ke depan. Biarpun Hon Song dapat mendorong tubuh Suhongnya ke samping, namun tetap saja tangan kiri Bantok Siansu sempat menghantam dada kanan Cikeng. Plak Cikeng terjengkang, akan tetapi dapat segera bangkit kembali dan di bajunya bagian dada nampak tanda cap merah, yaitu bekas tangan Bantok Siansu yang berlepotan darah. Dan tiba-tiba terjadi keanehan. Bantok Siansu yang tadi hanya nampak cemberut dan mukanya muram dan masam, kini tiba-tiba tertawa bergelak-gelak. Bantok tanda seru kakek gendut menuruk dan merangkul Suhengnya yang masih tertawa. Setelah suara tawa itu terhenti, kepala si tinggi kurus itu terkulai di pangkuan Hektok Siansu dan dia pun tewas. Dan terjadi keanehan kedua. Kakek gendut yang sejak tadi hanya tersenyum dan tertawa-tawa, kini merangkul mayat si tinggi kurus sambil menangis terseduh-seduh. Semua orang memandang dengan bengong. Sambi terus menangis, si gendut itu bangkit dan memondong mayat Suhengnya. Siang kean Cikeng, lain waktu aku akan membuat perhitungan denganmu. Sekarang aku hendak mengurus Suhengku lebih dulu dia lalu membalikan tubuhnya. Pendeta palsu, engkau hendak lari kemana bentak Toan Hoi Chu yang sudah mengambil pedangkuan Im Kiam dari tangan suaminya. Tahan tanda seru kata Cikeng lemah. Biarkan dia pergi mengurus jenazah Suhengnya, dengah gemas Toan Hoi Chu tertaksa mentaati suaminya, demikian pula Hon Song dan Bilian tidak berani melanggar, walaupun mereka berdua ingin pula untuk menahan dan membunuh kakek gendut yang berbahaya itu. Apalagi ketika mereka melihat siang kean Cikeng terkulai lemas dan dirangkul oleh Hoi Chu. Bagaimana keadaanmu istri itu bertanya khawatir. Han Sung dan Bilian mendekat dan mereka berdua terkejut bukan main melihat betapa kulit leher dan muka siang kean Cikeng perlahan-lahan berubah menghitam. Keracunan. Tentu pukulan tadi mengandung racun yang amat hebat. Keparat, pendeta busuk itu Bilian teringat dan ia sudah meloncat berdiri dan menoleh, akan tetapi pendeta gendut tadi sudah tidak nampak lagi bayangannya. Aku harus mengejarnya untuk minta obat penawar Han Sung memegang lengannya, nanti dulu, Lian Moi. Kita periksa dulu keadaan ayah Han Sung lalu memondong tubuh Suhengnya yang kini menjadi ayah mertuanya itu ke dalam, diikuti oleh Bilian dan Toan Hoi Chu, sedangkan Pekibu dan Pekong, dibantu oleh beberapa orang, sibuk mengurus jenazah lima orang pimpinan Pek Simpang. Tentu saja perayaan itu menjadi bubar dan para tamu, orang-orang dusun, merasa ketakutan dan juga tahu diri. Mereka melihat betapa pihak cuan rumah mengalami kesulitan, maka tanpa banyak cakap lagi mereka lalu pergi meninggalkan tempat perayaan, kembali ke dusun masing-masing. Sementara itu, Hui Chu, Bilian dan Han Sung memeriksa keadaan siang ke Ancik Kang. Kalau saja pendekar ini tidak memiliki tubuh yang kuat dan penuh tenaga Sin Kang, tentu dia sudah tewas. Pukulan tadi mengandung hawa beracun yang amat jahat, yang membuat kulit tubuhnya menjadi kehitaman. Sebagai ahli-ahli silat, Hui Chu, Bilian dan Han Sung mengerti tentang pengobatan, dan mereka sudah membantu Chi Kang dengan pengorahan Sin Kang untuk mengusir hawa beracun, juga memberi obat yang akan mencegah menjalarnya racun. Akan tetapi semua usaha itu hanya dapat menahan menjalarnya racun, tidak dapat mengusir racun yang telah memasuki dada dan tidak menyembuhkan lukanya. Racun yang terkandung dalam pukulan bantok siang su memang aneh dan luar biasa jahatnya. Biar ku kejar dan ku cari pendeta iblis gendut itu, akan ku paksa dia menyerahkan obat penawarnya, kata Bilian. Jangan, Lian Moi, Hektok Sian Su itu berbahaya, biar aku yang akan mengejarnya, sedangkan engkau pergilah mencari Hei Hei. Dia memiliki sebuah mustika batu giok yang dapat menyedot racun dan menjadi obat yang amat mancur. Engkau pinjamlah mustika itu darinya, dan aku sendiri yang akan mengejar Hektok Sian Su, akan tetapi, kemana aku dapat mencarinya dia tentu pergi ke Cien Lingsan bersama Kui Hong. Karilah di sana, andai kata, tidak jumpa pun, tentu kau akan dapat mendengar kemana dia pergi, karena amat mengkhawatirkan keadaan Cieng yang keadaannya parah itu, Han Sung dan Bilian segera berangkat pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Bahkan Han Sung sudah berangkat lebih dahulu melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap Hektok Sian Su yang pergi membawa jenazah bantok Sian Su. Sungguh menyedihkan. Sepasang pengantin yang tidak sempat berpengantinan, karena harus saling berpisah. Toan Hui Chu tinggal di rumah menjaga suaminya dengan hati penuh kegelisahan. Keluarga Pek juga segera kembali ke Kongboan sambil membawa abu lima orang pimpinan Pek Simpang Onolwadewe, Kazet Onolwadewe karena melakukan perjalanan sambil melacak dan mencari keterangan tentang jejak Hektok Sian Su, maka Han Sung terlambat tiba di kuil Siaun Lingsi itu. Andai kata dia tidak mengikuti jejak kakek gendut itu dan langsung saja pergi ke sana, tentu dia tidak akan terlambat. Baru setelah dia kehilangan jejak kakek itu, dia teringat untuk mencari di kuil Siaun Lingsi di luar kota Yeusu, di tepi sungai Cinsa di kaki pegunungan Heng Chwonsan, juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mertuanya. Ketika akhirnya dia tiba di kuil itu, para Ho Siaun masih ingat kepada Han Sung yang dahulu dikenal sebagai seorang sintong, bocah ajaib, dan mereka menyambut dengan gembira. Pemuda ini pernah menjadi kacung atau juga pelayan dan juga murid Senggok Ho Siaun Lingsi dan karena wataknya yang baik dan penurut, maka semua Ho Siaun di kuil itu menyayangnya. Dari mereka inilah Han Sung mendengar keterangan yang lebih jelas. Ternyata bahwa Bantok Sian Su dan Hek Tok Sian Su memang benar dahulu merupakan Ho Siaun muda di kuil itu, setelah mereka itu sadar dari penyelewengannya menjadi penjahat-penjahat yang ditaklukan oleh Cenggok Ho Siaun, kemudian menjadi Ho Siaun dan menerima ajaran agama dari Cenggok Ho Siaun. Kemudian mereka berdua atas petunjuk Cenggok Ho Siaun melakukan perjalanan ke Barat, ke Tibet dan India untuk memperdalam ilmu keagamaan mereka. Sebulan yang lalu, mereka datang sebagai dua orang pendeta yang aneh dan berilmu tinggi. Kedatangan mereka tepat pada hari kematian Cenggok Ho Siaun karena usia tua. Mereka bertanya tentang Cenggok Ho Siaun yang bertapa dan menghukum diri sendiri, dan mendengar tentang Siang Kuan Chi Keng dan Toan Hui. Ciu, mereka menganggap bahwa kematian Cenggok Ho Siaun adalah karena kesalahan suami istri yang pernah dihukum di kuil itu. Mereka juga mengirim seorang di antara kami untuk menyelidiki di mana adanya seorang pendekar yang bernama Teng Hei atau Hei Hei, dan ketika kemarin dulu Hek Tok Sian Su pulang, dia membawa jenazah Bantok Sian Su, setelah jenazah itu diperabukan, dia lalu pergi ke Kota Raja untuk mencari Hei Hei karena menurut penyelidikan, pendekar itu mungkin sekali berada di Kota Raja, Han Su yang merasa kecewa sekali, juga merasa heran. Dia merasa kecewa karena kedatangannya terlambat, dan merasa heran mengapa Hek Tok Sian Su mencari Hei Hei. Ada urusan apa pendekar hitam itu dengan Hei Hei? Cheng San Hau Sio, yaitu Hau Sio yang kini menjadi kepala kuil di situ menggantikan Cheng Ho Hau Sio yang telah wafat, melihat kekecewaan itu dan dia pun berkata, Omi Tohut, apakah engkau mencari obat penawar racun Han Siong kaget dan meloncat bangun, memberi hormat kepada Hau Sio tua itu dan berseru, bagaimana lo suhu dapat mengetampinya? Memang benar, saya mencari Hek Tok Siansu untuk minta obat penawar racun Omitohut, betapa bijaksananya Hek Tok Siansu walaupun nama julukannya menyeramkan Han Siong, sebelum beliau pergi, telah meninggalkan sebungkus obat dan agaknya beliau telah tahu bahwa tentu engkau akan datang mengejarnya ke sini Beliau berpesan agar obat penawar itu diberikan kepada muho siotua itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dan menyerahkannya kepada Han Siong Dengan heran dan ragu, akan tetapi penuh harapan, pemuda itu menerima bungkusan dan dengan hati-hati membukanya Di dalam bungkusan itu terdapat bubuk putih Loh Suhau, apakah Hek Tok Siansu tidak meninggalkan pesan mengenai obat penawar racun ini ada? Beliau berpesan agar obat ini diminumkan sekaligus sampai habis Dan katanya bahwa siang ke Ancik Kang harus bertapa di sini sampai mati Kalau dia tidak datang sendiri, kelak beliau akan menjumpainya Nah, hanya itulah pesannya, Han Siong mengucapkan terima kasih Kemudian cepat-cepat dia kembali ke Kim Kekok Subo-nya menerimanya dengan gembira setelah dia menceritakan pengalamannya Akan tetapi guru dan murid ini berhati-hati sekali ketika hendak memberikan obat penawar itu kepada siang ke Ancik Kang Bergantian mereka mencoba dan menjilat obat itu Terima kasih telah menonton!